Intro Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melimpahkan berkas dan juga tersangka pembobolan ATM BCA yang dilakukan oleh Ramya Jipriambodo alias RP Kekejaksana Negeri Jakarta Selatan. Dengan pelimpahan berkas tersebut tersangka yang juga merupakan keponakan dari Prabowo Subianto ini siap untuk diadili di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono mengatakan Kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap secara formil maupun materil pada Kamis 18 April. Tersangka RP diamankan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada 26 Februari 2019 dengan barang bukti berupa satu buah masker yang digunakan tersangka pada saat mengakses ATM satu buah ATM, dua buah ATM berwarna putih yang sudah ada duplikasi data, laptop, telepon genggam, dan peralatan skimming. Dalam kasus ini tersangka Rami Haji terancam hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun. Kemudian kita akan penyelitikan dan penyelitikan dan penyelitikan. dan penyelitikan 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 dan penyelitikan. Kemudian dikatakan lengkap yaitu syarat kurungan maupun materil, makanya kemarin pada tanggal 18 April 2019, Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.